Assalamualaikum sahabat semua pada hari ini kita akan memanen lebah madu yang bersarang di rumah warga kita akan memanen lebah madu ini angka kita yang pertama adalah menyiapkan asap supaya lebah ini menjadi jinak kita siapkan dulu dengan membakar karpet telur supaya menjadi asap oke sahabat semua langkah pertama kita berikan asap terhadap koloni lebah ini kita berikan asap supaya lebah ini menjadi jinak perlahan-lahan kita mengasapi lebah ini bisa dilihat reaksi daripada lebah ini selamat menikmati oke setelah lebahnya menyikir kita persiapkan yaitu kita menggunakan pisau pisau ini kita gunakan untuk mengikis kita akan mulai mengikis yang dari sini perlahan-lahan kita gunakan pisau untuk mengikis pelan-pelan kita lihat kita lihat yang putih atas ini adalah manis madunya bisa ditengok yang putih ini adalah madunya kita ambil lagi satunya lagi sambil pedang-pedang Oke kita ambil satu lagi caranya terima kasih bisa dilihat ini agar lebah madu ini tidak pindah yang perlu diperhatikan saat kita memandainya adalah jangan dihabiskan sangkarnya ini ini masih ada 3 sangkar berarti masih bisa diambil 1 kali lagi 1 lagi sangkar ini tidak apa-apa kita ambil tapi jangan diambil semua yang 1 sangkar ini masih ada anaknya kita ambil 1 lagi kalau kita habisin kita pangkas semua sangkarnya ini dia akan kabur maka dari itu kita ambil 1 lagi kita masih menisakan beberapa sangkar ini oke kita ambil 1 lagi sip bisa ditengok yang atas adalah itu madunya kita masih menisakan 1, 2, 2 sangkar supaya dia tetap bersarang disini oke jadi tidak kita habiskan sangkar ini sisir lebah madu ya kita sisakan ada masih ada 3 1, 2, 3 lebah yang masih menempel pada sisir ini kita menggunakan kuas kita akan kuasi perlahan-lahan lebah seperti ini kita kuasi supaya lebahnya menyikir daripada sangkar madu ini sisir lebah ini oke kita kuasi perlahan-lahan nah dia akan meninggalkan sarang masih ada kita balik lagi kita kuasi lagi perlahan-lahan setelah bersih kita ambil kita pisahkan kita taruh di dalam kotak kita pisahkan kita bersih oke ini masih ada lagi kita kuasi lagi kita balik kita kuasi selamat menegak selamat menikmati saya ada satu lagi kita pun sama kita gunakan kuas kita kuasi perlahan-lahan kalau itu kita angkat bisa ditengok koloni lebahnya kita gunakan kuas kita kuasi secara perlahan-lahan supaya koloni lebahnya pindah kita telah berhasil tadi memanen lebah madu ini bisa ditengok ini lebah madunya kembali naik ke atas dia akan menutupi atau menggeromboli sangkar yang masih kita sisakan tadi disini lebah madunya oke sahabat semuanya sampai jumpa lagi di lain waktu selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh